Inilah aktivitas di Rumah Sakit Daerah Kudus, Jawa Tengah. Silih berganti, ambulans datang membawa pasien COVID-19 dengan kategori sedang dan berat. Banyaknya pasien COVID-19 membuat tingkat hunian atau okupansi rumah sakit membeludak. Bahkan sejumlah rumah sakit di Kudus tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Guna mengatasi membeludaknya pasien, sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah menjadi rujukan bagi pasien COVID-19 dari Kudus. Dengan pendampingan dari Direktur Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, beserta dengan Dintas Provinsi untuk membantu untuk menampung rujukan dari rujukan pasien COVID-19 dari rumah sakit-rumah sakit rujukan Kudus. Salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 dari Kudus adalah RSUD Wongso Negoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini ada 39 pasien positif COVID-19 dari Kudus yang tengah dalam perawatan intensif. Ketiga puluh sembilan pasien rata-rata dalam kondisi sedang dan berat. Dan tiga diantaranya dirawat di ruang ICU. Sementara total pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Wongso Negoro, Semarang mencapai 100 orang. Untuk di sini saat ini kita sudah membuka sampai 150, tapi kita baru terisi 50 dan hari ini kami juga sedang membuka ICU kami kedua. Jadi kami nanti mulai hari ini kita punya dua ICU COVID-19. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 termasuk dari luar kota, pihak RSUD Wongso Negoro melakukan penambahan ruang ICU dengan dilengkapi peralatan HNFC dan ventilator. Terima kasih telah menonton!